Intro Halo teman-teman semua Kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Hendry disini dan hari ini kita ingin melanjutkan episode sebelumnya yaitu membuat website penjualan rumah dengan Flexbox 2020 Nah, quotes kita hari ini Saat kamu ingin menyerah, pandanglah wajah orang-orang yang pernah menghinamu Nah, ini ya quotes kita hari ini Oke, kita lanjut aja ke materi kita hari ini Oke, website yang ingin kita buat adalah website yang seperti ini Nah, ini website yang ingin kita buat Ini adalah website untuk menjual properti atau perumahan Oke, ini tampilannya di sisi kiri ada untuk memesan, di sisi kanan ada untuk video Youtube-nya Kemudian ini ada banknya yang bekerja sama Kemudian alamatnya Kemudian layanan apa yang disediakan Nah, pada episode kedua kita sudah membuat gambar dari rumah ini ya Kemudian kita juga sudah menambahkan teks Kemudian kita juga sudah Oke, kita sudah sampai sini ya Tuh, tombol Read More ini Oke, langkah berikutnya kita ingin menambahkan layanan apa yang disediakan Nah, ini ya yang kita ingin buat di episode ketiga ini Nah, langkah-langkahnya adalah silakan teman-teman membuka Visual Studio Code di komputer teman-teman Oke, ini ya silakan teman-teman membuka index.html Kemudian teman-teman enter di bawah header Kita ingin menambahkan komentar ya Untuk menambahkan komentar disini kita tambahkan dengan cara tekan control dan tanda garis miring Nah, ini ya ini komentar ya Ini kita ingin memberikan komentar namanya bagian layanan Oke, kita enter ke bawah Kemudian silakan teman-teman ketikan section enter Kemudian di section ini kita tambahkan id enter what kemudian 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 bagi live py1 enter ke bawah kemudian titik container enter itu deh ah2 enter oke kemudian kita ketikan class m heading kemudian text center oke seperti ini ya kemudian kita tambahkan lagi span ya span enter di dalam span kita kasih class text primary kemudian di dalam span kita tambahkan layanan apa ini layanan apa yang disediakan ya layanan apa yang disediakan yang kami sediakan oke kemudian kita di bawah H2 kita tambahkan lagi titik items pakai S ya kemudian di dalam class items ini ada namanya titik item nah ini item yang pertama ntar kemudian kita tambahkan disini ada namanya ini untuk icon ini ya icon rumahnya ntar kebawah kemudian kita tambahkan div enter lagi kemudian H3 enter aja rumah terbaik kemudian di bawahnya ada paragraph enter saja lorem 10 enter saja untuk membuat textnya kemudian kita mau menambahkan oke kita copy ya satu ini ya satu div ini oke div item ini kita copy ctrl c pastikan di bawah sekali lagi pastikan di bawah jadi disini ada tiga item item satu item dua dan item tiga di item yang kedua tinggal kita ganti nama iconnya menjadi FA car ini untuk mobilnya kita ganti carport kemudian disini icon yang berikutnya adalah kita ingin menambah classroom ya nah untuk classroom ini biasanya teman-teman bisa mengetahui di dalam situs font awesome ya nah disini biasanya ada tinggal teman-teman cari aja mau icon seperti apa nah ini restroom ini adalah kodenya FA restroom nah kalau mau mencari tadi ada university nanti dia akan menampilkan codingannya untuk university nah ini ya university icon disini university ya oke ini ya university nah jadi untuk coding ini kita cari di situs font awesome dot com ya font awesome dot com oke kemudian berikutnya kita mau menambahkan kamar ya disini udah kamar tiga oke kita simpan dulu kita lihat hasilnya klik kanan open with lift server oke ini masih belum muncul ya semuanya ya jadi kita masih harus menambahkan lagi oh ini ya kurang tanda kutip ya ini kurang tanda kutip RAS ya ini juga kurang tanda kutip oke ini ya simpan kita lihat lagi di browser oke sudah muncul ya icon rumah ada icon mobil dan ada icon ininya ya kamar ya nah ini masih belum rapi kita ingin membuat seperti ini tampilannya ya tampilannya seperti ini nah kita harus mengatur di dalam CSS nya ya kita harus mengatur di dalam CSS nya kita klik di style.css kemudian kita ketikan di paling bawah saja tambahkan di paling bawah kita tambahkan komentar lagi ini bagian layanan jadi supaya jelas ya pengaturan style nya display flex padding 1 rent kemudian word lagi di dalam items di dalamnya lagi ada item flex text.2 1 text online center kemudian padding to rem oke kita simpan kita lihat hasilnya di browser kita oke sudah muncul seperti ini ya sudah muncul di tengah ya tapi masih belum seperti ini ya masih belum seperti ini nah ini kita mau membuat ke tengah lagi ininya kemudian ada jarak antar ini ya antar bagian ini ya nah kita harus menambahkan oke untuk membuat bullet nya ini dulu ya membuat bullet ini caranya adalah oke kita tambahkan lagi di bawahnya agar word items titik item titik i ya untuk memformat iconnya background pagar 93 oke padding 1 rem border radius 50% margin margin bottom 1 rem oke kita lihat hasilnya di browser kita kanan di index ya index di kanan open with live server oke sudah ya sudah ada seperti ini tampilannya oke oke langkah selanjutnya adalah kita ingin menambahkan supaya websitenya itu ke tengah ya nah ininya ini masih di kiri ya kita mau membuat dia ke tengah ya ya seperti ini kan dia ada di bagian tengah ya nah caranya adalah silakan teman-teman menambahkan satu pengaturan lagi di dalam oke di dalam style-nya ya di dalam style-nya kita scroll ke atas oke di bawah L heading kita mau menambahkan kita copy aja L heading-nya control-C pastikan di bawahnya tinggal kita ganti menjadi M heading M heading ini bagian tengahnya kita ganti 4 menjadi 2 rem kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan oke titik text center ya titik text center text text line center kita simpan kita lihat hasilnya di browser kita oke sudah ke tengah ya nah disini terlalu mepet ya antara jarak antara ini gambar dengan tulisan yang kita ingin memberi jarak seperti berikut nah ini ya ada jaraknya ya nah caranya adalah dengan menambahkan padding ya gimana letak padding-nya nah ini di bawah sini ya tambahkan disini titik py1 py1 ini padding-nya 1,5 rem atas dan bawah kemudian kiri-kanan ini 0 ini padding-1 py1 ya kita copy aja ke bawah kita mau buat beberapa pengaturan ini untuk py2 padding-nya adalah 2 rem untuk atas dan bawah kemudian copy lagi ke bawah py3 kita ganti menjadi 3 rem ini kita simpan ya kita simpan kita lihat hasilnya oke ini ya sudah ada jaraknya antara tulisan dengan gambar ya oke kita lihat disini kita menggunakan di dalam indeks ini kita menggunakan tadi py1 ya nah ini ya ada py1 dimana py1 ini kita atur di style ini ya padding-nya oke jadi tampilannya sudah seperti ini layanannya nah ini adalah coding CSS-nya dari awal ya teman-teman bisa lihat coding-an dari awal saya scroll ke bawah selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share ke Facebook kalian ya. Nah, episode berikutnya nantikan di episode berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.